Terkait layak nggak sih ini untuk dijadikan investasi, kira-kira menguntungkan nggak sih ini kalau untuk dijadikan investasi gitu ya. Sekarang kita melihat langsung melakukan analisis dari sisi propertinya. Jadi kalau analisa properti ini lebih ke arah fisik, fisik properti gitu ya. Izin Pak sudah lengkap untuk teman-teman. Oke. Sudah deh mumpung sudah lengkap saya ini dulu deh. Saya ngisi portal sebentar ya. 29 oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Dan itu baunya sangat mengganggu lah ibaratnya. Nah itu menjadi suatu permasalahan tersendiri di mereka. Kemudian adanya gas radon gas ini gas-gas yang sifatnya radioaktif. Kayak kemarin kejadian di daerah Serpong. Kemudian lead bispen ini cet yang bahan dasarnya ada mengandung timbal. Ini menjadi permasalahan tersendiri buat mereka. Kayaknya kalau yang lead bispen ini juga di kita juga ada aturannya. Yang mengatur bahwa timbal itu merupakan barang berbahaya yang tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi kayaknya kalau cet-cet sekarang itu rata-rata sudah lead free. Jadi bebas timbal gitu. Sama kayak kendaraan bermotor itu kan juga ada kan bensin tanpa timbal gitu. Itu yang dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia gitu ya. Ini bukan market analysis ya. Nanti diganti. Jadi ketika kita mau melakukan analisa terhadap properti maka analisa lokasi, lokasi tanah gitu ya. Terutama tanah. Kalau misalnya kita investasinya hanya sebatas, kita investasi tanah kemudian nanti kita akan membangun gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah analisa terhadap kontur tanah kemudian lokasi yang berada di bawah tanah tersebut gitu ya. Tanah perlu melakukan analisa terhadap propertinya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berinvestasi terhadap bangunan yang sudah jadi gitu kan ya. Ada bangunan, kemudian kita mau renov, mau kita jadikan suatu bangunan untuk usaha baru. Nah itu perlu kita pertimbangkan. Ini biasanya investasi yang sifatnya rumah unian gitu kan ya. Kalau misalnya investasi yang sifatnya industri atau apa, biasanya mereka mencari tanah baru. Kemudian mereka melihat kontur tanahnya seperti apa, ininya seperti apa. Bangun nggak sih atau kebutuhan mereka. Jadi seperti itu. Jadi set physical attribute itu untuk memastikan bahwa struktur atau lokasi yang akan kita tempati saat itu untuk berinvestasi itu dapat mendukung tujuan kita dalam berinvestasi gitu. Kalau misalnya kita mau investasi yang sifatnya, misalnya kita mau investasi peternakan gitu ya, peternakan. Kita mau membuka farm gitu ya, farm. Maka sangat berbeda ketika misalnya kita mau membuka suatu industri gitu ya. Kalau kita mau membuka farm, kita nggak terlalu mempermasalahkan kontur tanah dan segala macamnya. Nah, tapi bisa jadi kita mempertimbangkan misalnya apakah di situ servicenya itu banyak rumputnya atau apa segala macam. Kemudian aksesnya bagaimana gitu ya. Karena kita tidak akan mengutakatik kondisi kontur tanah tersebut gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya Anda mau bangun mal atau mau bangun industri, maka Anda perlu mempertimbangkan kontur tanahnya seperti apa. Kalau misalnya dia kontur tanahnya bergunung, maka dia akan melakukan perataan dulu di awalnya. Nah, melakukan perataan atas kontur tanah itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Apakah dia akan menimbun atau dia menggali gitu kan ya pilihannya. Kemudian kalau seandainya pada saatnya nanti dia akan melakukan atau membangun basement, maka itu harus dipertimbangkan juga bagaimana subsuricenya gitu ya. Apakah dia tanah padat atau tanah yang tidak padat. Misalnya tanah rawa atau tanah gembur. Maka itu sangat mempengaruhi struktur fondasi dari bangunan yang akan kita bangun tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya yang farming tadi itu ya dia tidak terlalu memusingkan terkait subsurface atributnya. Paling dia yang terkait dengan misalnya hazardous waste, terkait limbah-limbah yang mungkin bisa mencemari atau misalnya berpengaruh terhadap hewan ternak dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dia akan membangun farm ya paling sifat bangunannya juga bangunan-bangunan semi-permanen, bukan bangunan permanen. Kecuali misalnya Anda bangun range gitu ya, kayak kuda, apa namanya, peternakan kuda. Kalau kuda itu apa sih? Nah, itu bisa jadi Anda mempertimbangkan juga untuk lokasi misalnya untuk pelatihan kudanya, pembangunan ininya gitu ya. Jadi, itu jadi pertimbangan ketika melakukan analisis atas properti tersebut gitu ya. Nah, di dalam analisa properti yang terkait dengan site gitu ya, ini bahwa si pemilik tanah atau penyewa gitu ya, itu harus memastikan bahwa propertinya itu bebas dari kontaminan dan limbah berbahaya gitu ya. Ini merupakan aturan yang diterapkan di sana, termasuk salah satunya requirement yang dikeluarkan oleh EPA gitu ya, Environmental Protection Agency gitu, bahwa artinya ketika Anda berinvestasi atau membuat suatu properti atau real estate, maka bangunan-bangunan atau properti Anda tersebut tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, tidak berbahaya terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Nah, contohnya misalnya untuk yang terkait dengan surface attribute gitu ya. Surface attribute itu, ini mempengaruhi lokasi investasi. Misalnya contoh yang paling gampang ketika, ini kejadian nyata gitu ya, ketika misalnya ada orang Palembang nggak di sini? Kalau nggak ngaku, saya panggil nih. Ayah, Pak. Siapa kamu? Dia, Pak. Mana? Siapa-siapa? Saya, Pak. Sumsel, Anung Pramudia. Oh iya, benar. Nah, Anda tahu ini, Mas? Jalan tol Palindra, Mas? Palembang Indra lah, ya? Saya tahu. Anda udah pernah lewat situ belum? Pernah, sementara berapa kali. Apa yang Anda rasakan di situ, waktu lewat jalan tol itu? Ya. Ya. Ya, jadi... Enak-enak aja. Ya, jadi jalan tol Palembang Indra lah ya, itu dibangun di kontur tanah yang rawa-rawa gitu, Mas. Jadi ketika Anda melewati jalan tol itu, jalannya itu bergelombang. Ngerasain nggak? Kalau misalnya Anda nggak percaya, coba nanti siang Anda lewat situ gitu. Jalannya itu sangat bergelombang, karena struktur tanahnya itu struktur tanah rawa-rawa. Nah, itu sangat mempengaruhi ketika kontraktor jalan tol itu pada saat membangun jalan tol, mereka harus membangun fondasi di mana di bawah jalan tol itu, pas di bagian rawa-rawa itu mereka masang tiang pancang di bawah itu. Nah, itu karena surface atributnya dia dataran yang rawa-rawa, makanya ketika dia membangun, ternyata dia perlu mengantisipasi subsurface atributnya, dan juga itu akan mempengaruhi total biaya investasi yang ada, yang akan menjadi biaya tambahan ketika mereka membangun jalan tol. Misalnya nih, dengan asumsi bahwa kita membangun jalan tol Palembang Indra Laya, itu kontur tanahnya adalah berbatu-batu enggak masalah, berbukit-bukit enggak masalah, tapi yang penting dia tanahnya tanah padat. Itu akan jauh lebih menguntungkan ketika Anda menemukan jalurnya itu, melewati jalur misalnya tanah gambut, atau misalnya lahan yang rawa-rawa. Sehingga ketika Anda membuat jalan di situ, Anda harus membuat fondasi yang sangat kuat, supaya jalan itu enggak sampai turun atau misalnya bergelombang. Nah, coba deh Anda nanti kapan kalau misalnya lewat jalur palindras itu, Anda rasakan gimana rasanya lendut-lendut-lendut gitu. Itu seperti itu. Jadi kontur itu sangat mempengaruhi biaya investasi. Kalau asumsinya bahwa jalan itu adalah jalan yang rata, jalan yang padat, maka tidak akan muncul biaya tambahan, biaya investasi terkait dengan bagaimana mereka harus melakukan teknik untuk memasang tiang-tiang panjang yang berada di bawah jalan-jalan tersebut. Nah, itu sangat mempengaruhi. Contoh lainnya, ketika mau membangun ini nih, jadi ada proyek antara Waskita Karya dengan PT PLN gitu ya. Jadi PT PLN itu dia mau membangun sutet, ada orang riau enggak sih ini? Jadi dari jalur Neo-Aurduri gitu ya. Neo-Aurduri di situ ya. Nah, di situ ketika di dalam kajian awal gitu ya, di dalam kajian awal itu karena mereka mengasumsikan menggunakan data satelit gitu kan ya. Maka, ini juga kesalahan ketika melakukan kajian di awal gitu kan ya. Itu asumsinya bahwa jalurnya itu lurus gitu. Jalurnya lurus. Nah, ternyata begitu lokasinya mau dibangun, ternyata mereka melalui beberapa lokasi kawasan hutan yang perlu mendapatkan perizinan secara khusus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kemudian juga mereka melewati beberapa di daerah Rio itu kan banyak lahan-lahan milik perusahaan-perusahaan minyak gitu kan ya. Mereka melewati lahan-lahan jalur-jalur yang menjadi milik swasta gitu kan ya. Dan mereka tidak mendapatkan izin sehingga jalur itu dibelokkan. Nah, ketika jalur itu dibelokkan maka yang harusnya dia jalannya rata itu menjadi belok. Kemudian dia harus naik bikin posisi jalan itu berada di atas gitu ya. Dia harus membangun bahasanya itu kalau di atas itu elevated gitu. Nah, ketika kita membangun jalan atau membangun suatu apa namanya akses yang elevated, yang naik ke atas, maka itu kosnya total biaya investasi akan menjadi dua kali lipat daripada lokasi yang berada di bawah jalan gitu kan ya. Contoh, sehingga ketika kemarin misalnya kontraknya itu satu triliun gitu kan ya. Ternyata setelah dijalankan, setelah dilakukan, ada pekerjaan tambah kurang yang menyebabkan kontraknya itu menjadi satu koma lima triliun gitu. Karena lokasinya itu, ini karena dipengaruhi dengan service atributnya di situ. Bahwa di situ ternyata ketika dilewatin ada lahan gambut. Ketika dilewatin ternyata melewati rumah-rumah warga. Ketika dilewatin ternyata itu masuk ke lingkungan hutang lindung. Sehingga tidak boleh membangun suatu bangunan yang sifatnya permanen di situ. Nah itu tidak tercover di dalam kajian awal, dalam studi kelayakan pada saat mereka menyusun analisis terkait dengan lokasi propertinya itu. Sehingga efeknya itu akan menjadi pembengkakan biaya pada saat membangun gitu ya. Jadi pentingnya melakukan analisa properti, terutama untuk proyek-proyek atau properti-properti yang sifatnya major atau besar gitu ya. Kalau misalnya Anda hanya membangun rumah itu tidak terlalu masalah yang terkait dengan the site ini gitu ya. Tapi kalau misalnya proyeknya adalah infrastruktur gitu ya, jembatan, jalan, kemudian proyek-proyek pembangkit dan segala macam. Itu sangat mempengaruhi perhitungan dalam analisa properti gitu ya. Nah kalau misalnya Anda hanya bergerak di bidang peternakan dan segala macam, surface attribute tidak terlalu menjadi masalah gitu ya. Kalau Anda bergerak di bidang properti, maka surface attribute tidak terlalu menjadi masalah. Mungkin yang akan menjadi fokus itu nanti di bagian propertinya gitu kan, bukan site-nya, bukan lokasinya. Nah tapi kalau seandainya Anda bergerak dalam bidang infrastruktur, Anda mau investasi dalam bidang infrastruktur gitu ya, maka surface attribute ini is a must gitu ya, menjadi kewajiban. Karena itu sangat mempengaruhi teknik pembangunan yang akan Anda lakukan gitu. Sama halnya kayak mau membangun kereta api, jalur kereta api. Itu ketika pindah dari jalur kiri ke jalur kanan, kalau Anda perhatikan yang misalnya mau pulang kampung gitu ya, dari Jakarta, naik bis gitu kan. Nah ketika Anda lewat Bekasi itu, di sebelah kiri Bekasi itu ada dua track gitu ya. Ada dua track, yang satu tracknya kereta cepat, yang satu lagi yang di atas itu tracknya KRL, eh KRL, sorry, LRT, LRT, LRT Jabodebek. Nah di atasnya, di atas persis, bukan di sebelah kiri ya, di atas persis itu ada jalan tol elevated, apa namanya, jalan tol yang baru itu yang elevated itu yang lokasinya berada di atas. Nah nanti ketika di daerah Karawang situ, di daerah sekitar Karawang, itu jalur tracknya si kereta cepat, itu pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, lewat bawah gitu ya. Lewat bawah dia masuk ke subsurface, lewat masuk terowongan, itu yang sekarang lagi di, yang lagi di bor belum tembus itu, itu lewat bawah, kemudian LRT-nya tetap di atas sebelah kiri, tol elevated-nya tetap di atas sebelah tengah, dan nanti ketika dia muncul di sebelah kanan, itu nanti jalur kereta cepat KCIC itu akan naik tinggi di atas sebelah kanan itu sampai ke elevated tertinggi. Elevated tertinggi, ke titik puncak suatu bangunan yang boleh dibangun gitu ya, elevated tertinggi untuk kereta gitu ya, jalan. Nanti dia posisinya berada di atas LRT dan berada di atas jalan tol elevated Cikampe itu. Nah ketika dia naik ke atas itu, maka dia ketika membangun struktur-struktur fondasi untuk jalur rel yang ada di atas itu menghabiskan biaya bisa sekitar 2-3 kali investasi daripada mereka misalnya bikin jalur track yang ada di bawah gitu ya. Itu sangat-sangat mempengaruhi gitu. Jadi surface attribute ini sangat-sangat berdampak gitu ya, terhadap total cost atau total biaya investasi yang dikeluarkan apabila Anda membangun suatu infrastruktur yang sifatnya, karena komponen utama dari infrastruktur ini adalah tanah gitu kan ya, tanah. Jadi ini sangat-sangat ini, sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Nah kemudian subsurface attribute. Nah ini yang saya jelaskan tadi, ketika kita melakukan analisis, terutama untuk membangun suatu fondasi suatu properti, maka kita harus mempertimbangkan juga subsurface attribute-nya. Nah kadang-kadang, nah ini kondisi subsoil yang lunak atau licin gitu ya, membutuhkan, mengakibatkan biaya tinggi, karena dia memerlukan tiang penyangga sebagai fondasi yang kokoh. Nah ini kejadian di misalnya, kalau Anda membuat infrastruktur, kalau Anda membuat bangunan di daerah misalnya Kalimantan, atau misalnya di daerah yang sifatnya rawa-rawa. Nah contoh, saya kasih contoh tadi di daerah Palembang Indralaya itu. Kalau enggak satu lagi ada di... Bentar. Nah jalan tol ini, Lampung. Jalan tol Bakauhuni, Lampung. Jadi itu kan Bakauhuni terbanggi, terbanggi pematang. Ada orang Lampung enggak di sini? Oh ada nih, Fahrezi Alfrian gitu ya. Atau orang-orang Sumatera yang kemarin sudah pernah lewat jalur darat gitu ya, ngelewatin jalan tol baru. Itu kalau Anda perhatikan, jalur terbanggi besar pematang panjang, mana nih? Mas Fahrezi mana Alfrian? Kayaknya kalau Mas Fahrezi enggak lewat situ ya? Udah pernah lewat jalan tolnya, Mas? Belum? Sudah, Pak. Udah? Sampai tembus ke Palembang? Enggak? Belum. Baru sampai terbanggi aja sih, Pak, dari Bakauhuni. Sampai keluar diterbanggi. Terbanggi pematang? Belum. Nah itu di jalur terbanggi pematang, itu ternyata ketika mereka, kalau misalnya Anda perhatikan nanti, Anda jalannya itu berada di posisi atas. Jadi kalau misalnya Anda lihat kiri-kanan, sawah, sawah itu ada di bawah. Sawahnya itu ada di bawah, jalannya ada di atas. Nah ternyata mereka enggak pakai tiang panjang, tapi mereka nimbun. Jadi ini sawah gitu kan ya. Kemudian mereka buat timbunan setinggi begini, nah jalannya ada di atas. Nah kalau seandainya mereka tidak menggunakan timbunan, karena subsurface-nya itu enggak kuat gitu ya, maka mereka melakukan timbunan itu. Karena subsurface-nya enggak kuat, mereka timbun. Jadi memadatkan seperti ini, baru mereka bangun jalan di atas. Jadi jalan itu berada di atas fondasi yang sudah padat. Nah ini menimbun, ini akan menimbulkan kos atau biaya investasi yang lebih tinggi dibandingkan seandainya dia posisinya jalannya lempeng aja gitu. Sama halnya ketika nanti kita belah gunung gitu kan ya. Ketika mau jalan tolnya itu misalnya mau belah gunung, maka gunungnya ini, gunung apa nih? Kalau gunung keras, gunung batu, itu akan menghasilkan kos yang lebih besar daripada misalnya gunung yang lebih gampang untuk misalnya dibor atau digali. Nah ini lokasi-lokasi konstruksi yang berada di dalam subsurface yang kurang bagus gitu ya. Kurang bagus. Itu juga akan menambah kos atau biaya dari investasi yang akan kita keluarkan. Karena asumsinya investasi kan tinggal dihitung misalnya secara gampang. Kita mau bangun jalan berapa panjangnya, misalnya untuk 1 km, misalnya 500 km gitu kan ya. Nah ada koefisien untuk 1 meter atau 1 kilometernya. Jadi untuk 1 meter atau 1 kilometer jalan itu membutuhkan misalnya berapa pasir, berapa asfal, berapa semen, dan itu batu gitu kan ya. Dan itu bisa langsung dikalikan. Berarti untuk membangun misalnya jalan panjang 500 km membutuhkan dana sekian, sekian triliun gitu ya. Tapi ternyata jalan itu kan nggak rata-rata aja, nggak mulus-mulus aja gitu ya. Ada yang jalannya naik gitu ya. Jalannya turun gitu. Ternyata jalannya nggak padat. Nah ini subsurface attribute ini yang ketika dia ketemu sama tanah gambut, kan nggak mungkin kita belokin atau gimana. Yaudah terabas aja, potong lurus terus, tapi kita perkuat di fundasi. Jadi ada nanti namanya pekerjaan tambah kurang. Kalau di kontrak itu CCU gitu ya, namanya pekerjaan tambah kurang yang mempengaruhi misalnya awalnya dibangun ini terus nggak jadi, awalnya nggak dibangun terus jadi dibikin fundasi misalnya seperti itu. Nah itu untuk tanah yang lunak gitu ya. Nah untuk tanah yang berbatu, tanah yang keras, ini juga kadang-kadang menjadi permasalahan gitu ya. Ketika misalnya Anda mau membuat rowongan atau mau mengebor, motong gunung, ketika Anda ketemu dengan pergunungan yang sifatnya batuan-batuan yang keras, itu akan menambah kos tersendiri ketika dari sisi apa? Dari sisi waktu pengeboran. Waktu pengeboran, penggalian gitu ya. Dari sisi sewa alat, dari sisi operator alat, itu akan mempengaruhi kos yang nilainya cukup signifikan juga dalam proyek investasi gitu ya. Nah itu yang perlu dipertimbangkan ketika Anda melakukan analisa atas properti. Nah kalau misalnya terkait dengan service sama subsurface atribut ini, biasanya tim dari suatu perusahaan itu mereka melibatkan, misalnya konsultan yang geologi gitu ya, konsultan geologi yang mereka memiliki software atau mereka bisa melakukan analisis atas kontur tanah atau apa yang ada di dalam tanah tersebut. Dan itu banyak konsultan teknik yang masing-masing juga biasanya mereka memiliki ahli geologinya gitu ya. Polusi aliran air bawah dan tingginya permukaan air juga mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau misalnya tingginya permukaan air ini dapat menyebabkan banjir gitu ya. Kalau misalnya air bawah tanahnya nggak bagus, kayak misalnya di daerah di daerah Bintaro ini mulai dari ujung sektor 1 sampai ujung sektor 9 itu tidak ada air bawah tanah yang bagus gitu ya untuk sampai di level misalnya sampai 15-20 meter. Jadi kalau misalnya paling gampang deh di PJMI gitu ya, itu PJMI itu airnya itu kan bau-bau seng, bau-bau besi gitu. Dan itu juga berlaku di daerah rumah saya gitu ya. Di daerah ceger belakang situ, mau yang lokasi ceger, mau yang lokasi Bintaro itu airnya nggak ada yang bagus gitu. Makanya kalau misalnya Anda mau mendapatkan air yang bagus, Anda harus bor sumur dalam gitu ya. Sekitar 60 sampai 70 meter, baru Anda dapat air yang sangat bagus dan jernih. Atau pilihan kedua, kalau misalnya Anda tinggal di Bintaro, maka Anda menggunakan air PDAM, bukan air PDAM sih, airnya si Pamjaya sih gitu ya. Airnya Pamjaya yang mereka memang punya pengolahan air bersih lah, pengolahan air bersih. Nah pengolahan air bersih ini juga menjadi salah satu fasilitas-fasilitas pendukung biasanya untuk kawasan-kawasan Bintaro dia punya pengolahan air bersih sendiri. Saya nggak tahu di Citra Majajaya apakah dia menggunakan air tanah, apakah dia airnya di situ bagus, atau dia menggunakan fasilitas air bersih yang disediakan oleh si developer gitu ya. Itu juga sangat mempengaruhi. Subsurface attribute ini kalau untuk investasi pribadi itu biasanya lebih ke arah air. Kira-kira karena cakupan PDAM kan banyak yang belum sampai ke SR-SR, ke rumah warga gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang ya sudah mereka bikin sumur sendiri, sumur yang sumur yang murah paling cuma 1 juta, 2 juta itu yang sumur sekitar 15 meter gitu kan ya. Tapi kalau di daerah Bintaro ini kalau misalnya Anda bikin sumur 10-15 meter itu airnya nggak bagus gitu. Airnya itu bau besi, bau seng, warnanya agak kekuning-kuningan, seperti itu. Nah kalau Anda mau mendapatkan air bersih, Anda harus bangun, harus bikin sumur dalam yang sekitar 60 meter, biayanya juga cukup besar. Biayanya sekitar 15 jutaan sampai 20 jutaan. Nah kira-kira seperti itu. Nah itu jadi pertimbangan kalau misalnya investasi pribadi untuk rumah hunian, subsurface ini juga menjadi salah satu kriteria kalau misalnya mereka, karena air itu utama gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian limbah berbahaya, biasanya ini lokasi-lokasi yang memang lokasi industri atau di dekat situ ada pabrik-pabrik yang memang melakukan pengolahan-pengolahan bahan-bahan kimia, menggunakan bahan kimia sebagai katalis dalam memproduksi apa ininya mereka gitu ya. Nah biasanya terkait dengan hazardous waste ini salah satu metode pengelolaan limbah dan pengawasan limbah yang tadi sudah kita bahas itu ya. Ada pengelolaan lingkungan dan juga pengawasan ya, pengawasannya. Itu saya kasih contoh di rumah saya di Semarang gitu ya. Jadi rumah saya itu komplek, tapi di belakang komplek saya itu ada ada ini, ada sawah. Pas di belakang tembok rumah saya itu sawah. Sawahnya itu enggak besar, paling sekitar ya mungkin setengah hektare atau satu hektare gitu. Ternyata sawah itu adalah sawah yang dimiliki oleh PT Fumira. Nah coba kita lihat PT Fumira itu usaha apa sih saya. PT Fumira itu perusahaan yang bergerak di bidang galvanize steel sheet. Jadi dia apa semacam lembaran baja galvanis gitu ya. Lembaran baja galvanis. Nah dia bikin bikin apa namanya ya steel sheet gitu ya. jadi kayak lembaran-lembaran besi, lembaran-lembaran galvanis yang anti karat gitu ya galvanis itu ya. Nah belakang itu, belakang rumah saya itu adalah apa namanya sawah yang dijadikan sebagai indikator bahwa limbah yang dihasilkan oleh PT Fumira itu tidak mencemari lingkungan. Dengan asumsi bahwa kalau sawah itu tumbuh subur, maka limbah atau buangan yang dihasilkan dari PT Fumira itu tidak berbahaya terhadap lingkungan gitu ya. Dan itu mereka memaintain. Itu mereka jadikan itu sebagai bukti, sebagai salah satu apa ya sebagai salah satu pengujian bahwa mereka telah memaintain limbah pembuangan mereka dan tidak berbahaya bagi masyarakat. Tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Itu contohnya yang terkait dengan hazardous waste. Nah ini juga peraturan ini berlaku terutama untuk pengembang atau investor-investor yang mereka berinvestasi di sektor industri gitu ya. Sektor industri, sektor pengolahan, seperti itu. Dan juga kalau yang sekarang ini yang lagi banyak yang lagi banyak itu ini dari sektor kesehatan gitu ya. Dari sektor kesehatan mereka bangun klinik atau mereka bangun rumah sakit gitu ya. Nah itu mereka harus memastikan bahwa apa namanya limbah-limbah rumah sakit, limbah-limbah hasil pengolahan itu telah mereka kelola secara baik dan benar gitu ya. Itu dari sisi site, site location gitu ya. Kemudian selanjutnya dari sisi propertinya, the property. Dari sisi properti itu dilihat dari eksterior, dari interior, kemudian dari juga biaya-biaya yang timbul serta penggunaan-penggunaan bahan-bahan yang apa namanya ya dapat mencemari di dalam properti itu gitu ya. Yang pertama terkait dengan eksterior atribut. Eksterior atribut itu apa namanya kriteria, indikator-indikator yang digunakan dalam apa ya penampakan eksterior dari luar dari suatu bangunan gitu gitu ya. Nah, kesan awal bangunan sangat penting. Kadang ketika Anda mau, ini kalau yang sekarang ini kita bahas konteksnya udah lebih ke arah hunian gitu ya. Jadi, bukan industri yang sifatnya industri-industri membangun, membangun dari awal gitu ya. Tapi, ini barangnya sudah ada kemudian kita mau invest gitu ya. Barangnya sudah ada kita mau invest. Biasanya kita beli second atau misalnya pindah tangan gitu ya. Nah, itu kesan awal bangunan sangat penting. Ketika Anda mau membeli suatu rumah, rumah baru atau hunian baru. Kayak misalnya tadi Anda ngeliat fotonya Citra Majajaya, uh, kayaknya rumahnya bagus banget kayak gitu gitu kan ya. Terus, harganya cuma seratus lima puluhan juta gitu kan. Kayaknya bagus banget. Mereka membuat kesan awal yang sangat bagus gitu ya. Dari gambarnya, dari gambarnya. Nah, kita nggak tahu nih realnya seperti apa gitu ya. coba kita cek ke website. Ada penampakan aslinya nggak ya. Nah, dari sisi gambar sangat menarik. Dari sisi brosur sangat menarik gitu ya. Kemudian, dari sisi yang ditampilkan bahwa mereka akan membuat water boom, mereka akan membuat CGV, dan segala macam itu sangat menarik gitu ya. kesan yang diberikan bagi si pembeli itu sangat menarik. Nah, ini ada penampakan aslinya nih. Coba kita lihat. ada penampakan aslinya nih. ada penampakan aslinya nih. Hai Wah ini eh laptop saya enggak buat ikan terlalu banyak aplikasi yang dibuka copy stop share dulu ya sebentar saya masukin ke sini deh hai hai oke nah ini penampakan aslinya ya Citra Majaraya untuk rumah seharga 183 juta ini ini sangat luar biasa ya sangat luar biasa gitu ya kalau saya punya uang lagi juga saya mau sih beli untuk investasi di sini gitu ya tapi nggak untuk tinggal gitu ya karena kalau untuk tinggal saya harus ke kantor berangkat dari kantor jam jam setengah enam berarti ya paling cepat eh paling lambat bisa-bisa jam lima saya berangkat dari kantor eh dari rumah pulang kantor mungkin saya sampai rumah sekitar jam tujuh setengah lapan ya nggak mau juga saya atau ya kalau saya udah beli rumah di sini maka saya tidak berkantor di pramuka gitu ya ya jadi seperti itu ini penampakan awal ini sangat sangat mempengaruhi keinginan apa namanya ya si pembeli gitu ya ketika mau berinvestasi nah kemudian eksterior atribut yang lain yang perlu dilakukan analisa kemudian usia sudah berapa lama gedungnya kemudian gaya propertinya seperti apa jalannya seperti apa jalan masuknya gitu kan ya tampilan eksterior seluruhan bangunan seperti apa gitu kan ya kadang-kadang kalau misalnya dia modelnya kluster jadi dia rumahnya satu ini seragam gitu ya rumahnya seragam gitu tapi ada juga kluster yang membuat rumahnya itu beda-beda gitu ya jadi klusternya memang sengaja membuat unik bahwa setiap rumah memiliki style atau gaya properti yang berbeda gitu ya nah kemudian ketika Anda melakukan analisa setelah eksterior atribut itu juga Anda perlu memperhatikan dari rumah itu kira-kira mana-mana eksterior yang sudah diperbarui misalnya biasanya sih cat sudah diperbarui gitu kemudian kalau misalnya ada pintu rusak itu pintunya sudah diperbarui atau as is gitu ya ya sudah seperti itu saja nanti Anda harus menghitung biaya-biaya perbaikan apa saja yang perlu Anda Anda keluarkan untuk memperbaiki properti tersebut itu termasuk dalam ininya kemudian Anda juga bisa menanyakan kepada seller atau kepada ininya ya pemilik propertinya kira-kira ini kelemahannya apa yang kurang apa kerusakannya apa misalnya oh disini ada bocor enggak oh iya pak ini bedanya bedanya ini bocor tapi ini enggak terlalu ini nah nanti siapa yang akan mengganti apakah apakah si pemilik apakah si penyewa atau kita investornya atau kalau misalnya atapnya bocor mau diganti gitu ya nah kira-kira bocornya itu sangat signifikan apa enggak kalau misalnya hanya tetes-tetes misalnya enggak terlalu pengaruh kita cuma satu tahun di situ ya enggak masalah tapi kalau misalnya kita agak lama yang memang itu sangat berpengaruh terhadap estetika atau ininya ya mungkin kita perlu mengeluarkan biaya yang lebih gitu ya kalau misalnya kita gunakan sebagai toko yang lebih mengedepankan estetika dibandingkan misalnya kita jadikan ruko lantai dua bocor ya enggak masalah gitu ya biasanya seperti itu kemudian apa namanya akses-akses yang lain misalnya fasilitas-fasilitas yang lain misalnya area parkir lokasi parkir yang sempit misalnya ya kayak di rumah saya ini lokasi parkirnya sempit jadi kalau saya sudah parkir saya enggak bisa keluar dari pintu sopir gitu saya harus keluar dari pintu sebelahnya gitu ya karena memang rumah saya ini sangat-sangat terbatas gitu ya sangat-sangat kecil gitu jadi cuman ya saya dapatnya juga dengan harga murah dan lokasinya lokasi Bintaro jadi ya saya berdamai dengan itu gitu kan ya itu juga menjadi salah satu pertimbangan gitu ya parkir mobil hanya bisa masuk mobil kecil jadi kalau misalnya saya punya Fortuner mungkin saya enggak parkir di rumah gitu ya saya titipin di rumah tetangga saya atau saya parkir di mana gitu ya jadi di rumah saya ini mobilio aja udah mentok ke pintu gitu ya jadi itu jadi pertimbangan ketika Anda mau berinvestasi Anda melihat properti lokasi parkirnya bagaimana kemudian ada pagarnya atau enggak gitu ya itu menjadi pertimbangan eksterior atribut itu biasanya yang sangat yang memberikan kesan awal kadang-kadang Anda enggak perlu masuk ke dalam ketika Anda melihat dari luar udah senang gitu nanti ke dalam-dalamnya bisa dikompromi gitu nanti ini bisa dibenerin A itu bisa dibenerin A ini bisa ini itu ini itu ini itu gitu kadang-kadang kesan awal itu sangat-sangat ini ketika dari awal kita datang ternyata rumahnya udah reot gitu ya melihat dari luar ini kok rumputnya tinggi banget ini banget gitu meskipun kadang-kadang dalamnya enggak ada masalah gitu ya biasa-biasa aja tapi itu membuat apa ya membuat mindset kita ketika masuk itu udah enggak pengen duluan gitu enggak pengen duluan gitu jadi seperti itu nah ini contohnya di rumah kalau saya secara pribadi saya pengen nih beli rumah kayak gini nih dari sisi apa ya penampakan eksteriornya sangat oke banget nih sangat oke dengan harga segitu ya dengan harga 180-an juta enggak sampai 200 juta ini sangat-sangat oke ini kan tipe 3684 nah luas tanahnya 84 itu lumayan itu 7 x 12 berarti 7 meter x 12 12 ke belakang 7 ke ini lebarnya 7 7 meter 7 meter itu udah amat sangat cukup buat buat bikin 3 kamar ya ini paling isinya cuma 2 kamar oke setelah eksterior atribut yang perlu kita pertimbangkan kemudian yang perlu kita lakukan analisis adalah interior atribut nah interior atribut ini lebih kembali menyangkut selera selera dan fungsi kebutuhan gitu ya jadi berapa kamarnya berapa kamar mandinya gitu ya kalau misalnya punya anak 2 berarti paling enggak kamarnya 3 minimal gitu ya kalau punya anak anak 1 kamarnya 2 aja minimal udah cukup gitu kan ya kemudian ukuran ukuran kamar utama misalnya harus lebih besar dari kamar-kamar yang lainnya itu menyembangan gitu kan ya tata letak tata letak itu kadang-kadang kalau yang memiliki yang menganut feng shui gitu ya itu amat sangat penting gitu ya jadi pintu itu enggak boleh menghadap kemana gitu ini enggak boleh menghadap kemana rumah enggak boleh tusuk sate ini itu ini itu gitu ya itu sangat-sangat mempengaruhi gitu ya nah kalau yang di kita itu kalau yang umum gitu ya kalau yang umum itu biasanya kalau rumah menghadap ke arah timur rumah menghadap ke arah timur gitu ya berarti kan dia kena matahari pagi nih itu jauh lebih mahal daripada rumah yang menghadap ke arah barat karena apa? kalau rumah yang menghadap ke arah barat maka dia akan kena matahari sore karena matahari sore itu cenderung lebih panas dan orang lebih cenderung menghindari matahari sore kalau misalnya rumah yang menghadap ke timur itu nilainya lebih mahal karena dia bangun pagi mendapat cahaya matahari gitu kan ya nanti sore adem gitu nah itu sangat pengaruh itu sangat pengaruh kemudian tata letak interiornya juga misalnya kok baru masuk buka pintu langsung dapur gitu ya itu dari sisi interiornya gak bagus gitu kan ya kemudian baru masuk rumahnya kok sepertinya tersekat-sekat gitu jadi kayaknya rumahnya tuh sempit banget itu sangat-sangat mempengaruhi juga gitu ya pemandangan berapa apa namanya cahaya-cahaya dari cahaya alami dari luar gitu ya berapa banyak apa namanya jendela-jendela atau kaca-kaca itu juga sangat mempengaruhi nah kemudian dari sisi ininya ya utility-nya gitu ya misalnya pipa-pipanya dinding-dindingnya ada yang retak atau enggak gitu ya kemudian ada yang bocor apa enggak listriknya colokan listrik itu sangat mempengaruhi kalau misalnya keluarga muda itu sangat menghindari colokan listrik yang berada di bawah karena colokan listrik di bawah itu misalnya rawan terhadap kalau misalnya mereka punya anak atau bayi gitu ya tapi ketika Anda sudah memiliki anak yang sudah cukup cukup umur gitu ya artinya sudah bisa dikasih tahu penggunaan colokan di atas itu jauh lebih dihindari daripada penggunaan colokan yang di bawah karena apa colokan yang di atas itu sebenarnya agak mengganggu estetika gitu ya mengganggu estetika kalau misalnya colokan di bawah kan bisa ada sembunyikan enggak ada kabel selewaran kemana-mana gitu ya itu sangat mempengaruhi gitu ya kemudian kondisi jalan masuk misalnya jalan di ruang utamanya itu sangat sempit misalnya karena terlalu banyak terlalu banyak barang itu sangat mempengaruhi dari selera dari sini ya kemudian adanya ruang cuci tempat penyimpanan nah kalau rumah-rumah yang sekarang dijual yang tipe 36 kayak gitu itu biasanya mereka enggak punya ruang cuci itu ya dapur itu enggak punya dapur itu dapur eksternal biasanya mereka harus mengeluarkan ekstra kos untuk membuat dapur mereka harus mengeluarkan ekstra kos untuk menutup biasanya belakangnya itu belakangnya itu masih terbuka gitu ya itu tipe 36 itu yang tadi itu tampak depan bagus gitu ya kita belum lihat ke belakangnya karena kalau kita melihat 36 itu kan berarti dia hanya 36 meter persegi sementara tanahnya 84 kan itu belakangnya luas tapi masih taman masih terbuka statusnya nah 36 itu biasanya dua kamar satu ruang tengah dengan kamar mandi dapur itu udah pasti bisa jadi ada yang di luar tapi kalau di dalam itu biasanya sempit gitu ya itu jadi pertimbangan nah ini kalau misalnya di apartemen apakah kita apartemen itu include all in gitu ya termasuk dengan perabotannya atau tidak gitu ya kemudian karpet-karpetnya ada yang bagus atau tidak nah ini ada cerita ketika saya di Australia itu jadi kalau di Australia antara pemilik properti dan yang penyewa properti itu sama-sama terikat dengan aturan dari Pemda gitu ya aturan dari Pemda jadi ketika kita masuk suatu properti kita menyewa flat menyewa apartemen gitu ya itu kondisi awal di foto kondisi awal di foto kemudian ada checklist-checklistnya karpet bagus ini bagus ada mold atau tidak ini ditandain semua kalau misalnya ada misalnya ada cacat-cacat disitu di foto di awal misalnya dinding ada bekas coretan di awal gitu ya waktu kita masuk kemudian dapur misalnya ada bekas burn kebakar atau karpet ada yang kebakar atau yang sobek itu di awal ketika kita masuk kita harus menginformasikan itu karena ketika keluar sebelum uang jaminan kita dikembalikan maka kita harus keluar dengan kondisi yang sama persis seperti itu nah disini peran pemerintah sebagai perantara antara si penyewa si pemilik properti dengan yang menyewa properti itu pemerintah berada di posisi konsul ya dalam hal ini ya itu dalam posisi memfasilitasi keduanya jadi kalau memang ternyata ketika kita keluar ada permasalahan misalnya kok dindingnya dicoret-coret karena yang nyewa punya anak ya coret-coret maka kita akan dikenakan denda maka uang jaminan kita di awal itu akan dipotong sebesar biaya untuk mengembalikan kondisi tersebut gitu ya dan biaya atau denda itu sangat besar jadi ketika kita menyewa suatu properti di sana ya di luar negeri itu kita tidak sembarangan kayak misalnya di Indonesia jadi kalau misalnya kita di Indonesia kita punya rumah atau properti kita kontrakkan itu kadang-kadang ya namanya juga dikontrakin resiko dikontrakin ngontrakinnya 20 juta begitu yang ngontrak keluar pintunya copot kemudian dindingnya dicoret-coret bekas kotoran di mana-mana kamar mandinya nggak pernah dibersihin yang kadang-kadang kalau misalnya kita total perbaiki itu ngecet benerin pintu kemudian ganti keramik dan segala macamnya itu bisa keluar 5-10 juta sendiri padahal uang sewanya satu tahun itu cuma misalnya 20 juta jadi kalau di sini di Indonesia itu tidak ada perlindungan atas penyewa properti pemilik properti pemilik properti jadi kita nggak bisa ngeklaim kita nggak bisa nggak bisa menyalahkan si penyewa jadi kalau dapat penyewa yang misalnya memang orangnya api resik gitu ya maka ya beruntunglah si pemilik properti itu jadi ketika dia masuk dia keluar propertinya masih bagus masih terawat misalnya seperti itu karena dia menganggap bahwa properti yang dia sewa itu ya rumah tinggal dia sendiri tapi kalau misalnya kita dapat orang yang cuek yang ah ini juga bukan rumah saya ini juga bukan properti saya atau juga saya cuma satu tahun dua tahun tinggal di sini maka yang dirugikan adalah si penyewa dan itu banyak sekali kejadian gitu dan atas si pemilik properti itu ya tidak ada perlindungan hukum maksudnya kita nggak bisa menuntut ke mereka karena di kontrak perjanjian awal juga kadang-kadang ya kontrak tinggal lah kontrak ketika sudah terima uang ya sudah gitu kadang-kadang itu yang jadi permasalahannya ini termasuk perkiraan biaya yang perbaiki atau mengganti jika usaha nah properti juga harus dapat direnovasi untuk mengakomodasi beragam penggunaan penyewa ini contohnya ketika jadi waktu itu ada suatu BUMN namanya PT Berdikari PT Berdikari itu dia punya gudang punya gudang gudang industri ya gudang industri di daerah Makassar nah gudang itu akan disewakan kepada suatu perusahaan swasta nah perusahaan swasta menyatakan bahwa saya mau menyewa gudang kalau outlaynya seperti ini jadi mereka punya persyaratan outlay gitu ya interiornya harus seperti ini akhirnya ketika kontrak disanggupi oleh PT Berdikari pada saat itu nah kemudian PT Berdikari melakukan renovasi interior gudang itu gudang industri tersebut nah ketika sudah selesai direnovasi datanglah dari si PT swasta itu tadi mereka melakukan inspeksi kesesuaiannya sudah sesuai atau belum dengan inlay yang diharapkan dari si penyewa nah ketika mereka oh ini sudah sesuai ini sudah sesuai oh ini ada yang belum nih minta tolong ditambahkan ini ada yang belum minta tolong ditambahkan nah nanti pekerjaan ketika sudah selesai sudah sepakat baru mereka menyewa gitu ya biasanya ada yang seperti itu ada juga yang modelnya udah saya sewa nanti saya berhak memodifikasi ini itu ini itu ini itu gitu ada juga yang yang metodenya seperti itu ada juga model penyewa atau investor yang mau terima beres saya mau nyewa kalau inlaynya seperti ini outlaynya seperti ini gitu nah akhirnya si pemilik properti itu merenove dulu untuk mengakomodasi keinginan dari si penyewa biasanya seperti itu itu bisa menjadi pertangan untuk menentukan nilai-nilai berapa nilai investasi berapa nilai yang akan kita sewakan atau berapa nilai akan kita sewa itu dari sisi interior atribut nah kemudian dari sisi operating expense investor juga harus memperkirakan biaya pemeliharaan setiap tahunnya gitu ya atau misalnya biaya pemeliharaan itu mengganti barang-barang utama di masa depan misalnya kalau kita investasinya jangka panjang ya kita kira-kira atap ini bisa dipakai selama berapa tahun gitu kan kemudian furniture-furniture-nya karpetnya kemudian biaya biaya operasi liftnya gitu kan itu harus dipertimbangkan juga gitu kan ya kemudian pajak dan asuransi juga jadi di awal ketika kita masuk investor itu harus memastikan bahwa seluruh hak dan kewajiban si pemilik properti harus sudah diselesaikan jadi tidak ada lagi ketika masuk ada tanggungan pajak ada tanggungan biaya asuransi dan segala macamnya gitu kan ya dan ketika mau keluar maka itu seluruh kewajiban tagihan-tagihan itu harus sudah diselesaikan oleh si penyewa nah ini yang menjadi permasalahan di kita kadang kalau orang nyewa begitu masuk dia bebas tagihan atau misalnya ada juga yang masih nyangkut tagihan listrik si pengguna atau penyewa sebelumnya ini jadi permasalahan nah ketika nanti dia mau keluar dia meninggalkan tagihan-tagihan yang belum dia bayarkan tau-tau dia udah pergi aja orangnya gitu padahal masih ada tagihan listrik tagihan air tagihan telepon atau internet yang harus dia bayar itu menjadi apa ya bagi si kalau di Indonesia ini iklim untuk menyewakan properti itu amat sangat amat sangat beresiko sih menurut saya gitu ya ini ini cerita ini kejadian nyata karena kebetulan adik saya ini baru selesai mengontrakan rumahnya lepas dari orang gitu ya lepas dari orang mau dikontrakan lagi ternyata kondisi rumahnya yang sekarang itu jauh banget dari kondisi awal ketika disewakan dulu waktu penyewa sebelumnya itu masih alhamdulillah masih api orangnya resi gitu ya ketika dia mau pindah dia ini nah yang yang ngontrak terakhir ini ini orangnya sangat sangat gak bertanggung jawab lah artinya jadi rumput itu dibiarkan tinggi sampai dengan sekitar setengah meter gitu ya rumput itu gak pernah dirawat kemudian pintu kamar mandi itu jebol karena kalau melihat dari kondisinya sih sepertinya ya itu anaknya atau siapa terkunci di dalam kemudian dia membuka atau mencongkel paksa gitu kemudian dinding-dindingnya itu banyak coretan-coretan yang harusnya ya itu dibersihkan saya dulu waktu sebelum saya waktu mau meninggalkan Australia itu kan waktu anak saya disana juga dia nyoret-nyoret saya biarin aja karena nanti pada akhirnya juga tetap akan dibersihkan gitu kan ya cuman ternyata membersihkan coretan-coretan di dinding itu juga saya tiga hari kalau gak salah bersihin coretan-coretan di dinding kemudian nyikatin itu tadi mold jamur-jamur yang ada di kamar mandi itu extra effort sekali itu kemudian membersihkan apa namanya exhaust apa namanya exhaust di di dapur itu itu ada sekitar semingguan totalnya untuk membersihkan rumah itu sendiri sampai kembali ke kondisi semula gitu ya karena kalau enggak uang jaminan saya sebesar 2000 dolar itu akan hangus gitu ya akan hangus dan itu menjadi keuntungan buat si si pemilik properti gitu ya kalau disini kita gak ada uang jaminan kalau seandainya si si apa namanya penyewa itu tadi dia pergi dengan kondisi rumah hancur ya deritanya si pemilik properti gitu ya dan tidak ada pihak ketiga yang menengahi kasus-kasus seperti ini itu yang menjadi permasalahan di di kita gitu ya kemudian beberapa penggunaan bahan berbahaya gitu ya itu ketika rumah atau properti tersebut menggunakan bahan-bahan yang berbahaya misalnya kita harus mempertimbangkan biaya penggantian atau mengganti material tersebut sebagai expand atau biaya-biaya gitu ya supaya kita dalam beroperasi atau berinvestasi itu merasa aman merasa nyaman gitu kan ya bisa juga biaya-biaya tersebut dikapitalisasi kebangunan diakui sebagai biaya investasi yang kemudian nanti didepresiasi gitu ya didepresiasi itu tergantung dari pengakuan pengakuan pencatatan si investor gitu ya apakah kalau secara konsep akuntansi kalau secara konsep akuntansi seharusnya biaya penggantian tersebut dijadikan biaya apa dikapitalisasi gitu ya artinya apa ketika kita mau mendapatkan atau menyewa atau berinvestasi pada suatu produk atau bangunan maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan apa namanya sampai dengan properti tersebut dapat digunakan maka itu menjadi biaya apa nilai dari investasi tersebut atau kapitalis tersebut itu konsep akuntansi gitu ya konsep konsep kehatian dalam akuntansi ya itu tergantung dari dari apa ya dari pengakuan akuntansinya dari si investor tersebut bisa jadi pergantian atau penggantian biaya material tersebut yang berbahaya tersebut nilainya tidak material atau tidak signifikan gitu ya tidak memperpanjang umur maka itu bisa dijadikan biaya expense saja gitu ya jadi tidak masuk nilai investasi tapi masuk ke dalam expense biaya-biaya dalam mencatat apa namanya mendukung proses investasi tersebut nilai investasinya tersebut dikeluarkan diekskludekan gitu ya efeknya nanti pada biaya nilai depresiasi semakin besar nilai kapitalisasi maka nilai depresiasi juga akan semakin besar kemudian beberapa hal yang memang umum di luar sana beberapa hal yang terkait dengan penggunaan barang-barang berbahaya itu ada toxic mold kemudian ada radon gas ini bukan radon radon RA ya RA RA apa R saya lupa itu halina KRB CSF ya radon itu ya nah kemarin kasus kejadian ketika ada di daerah itu ya perumahan batan indah itu ya di perumahan batan indah di daerah serpong itu terkontaminasi terkontaminasi radioaktif gitu ya radioaktif dari batan nah itu itu sangat mempengaruhi nilai investasi di daerah tersebut ya apa ya namanya juga batan badan 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 atau apa sih badan atom negara coba ya badan tenaga nuklir nasional jadi badan tenaga nuklir nasional dimana mereka melakukan kegiatan riset yang terkait dengan nuklir ya terkait dengan radioaktif bahan-bahan radioaktif yang sangat berbahaya ketika rumah atau hunian kita memang berada di dekat lokasi tersebut memang itu sangat menurunkan nilai investasi sebenarnya sama kayak misalnya kalau kondisi sekarang di Chernobyl itu ya kondisi Chernobyl yang menjadi kota mati dimana satu kota itu menjadi terkena radiasi dari ketika ininya meledak gitu ya sampai sekarang tidak ada yang tinggal di situ nah itu juga menjadi pertimbangan ketika kita melakukan apa namanya melakukan analisis ternyata lokasi tersebut berada di daerah yang memang sedang apa memang tempat industri atau tempat beroperasinya bahan-bahan radioaktif itu juga menjadi pertimbangan dalam melakukan analisa properti gitu ya nah kemudian elite base pain elite base pain jadi chat dengan timbal karena berdasarkan hasil penelitian bahwa ternyata timbal sangat tidak bagus untuk kesehatan manusia termasuk penggunaan timbal dalam proses pembuatan chat maka untuk chat-chat yang berada di jaman ya mungkin jaman dahulu yang masih sebelum keluarnya aturan-aturan tentang elite base pain ini mereka harus mengungkapkan menyajikan bahwa ini menggunakan chat ini yang mengandung timbal tapi kayaknya untuk sekarang rata-rata chat itu sudah lead free kemarin saya beli chat itu apa itu Dulux Dulux sama vinilek itu saya baca-baca sudah lead free jadi bebas timbal jadi sekarang tidak masalah kalau di kalau di sini rata-rata sudah mempertimbangkan hal tersebut selain juga karena kemajuan teknologi juga nah ini sosialisasi di Indonesia chat boleh mengandung timbal untuk 600 part per milion padahal sebenarnya toleransinya hanya 90 part per milion jadi perbedaan ini kan juga kalau di Indonesia ini juga kalau di Amerika itu dia terkait dengan asbestos atap berbahan dasar asbest itu sangat tidak dianjurkan buat mereka karena mereka menyatakan bahwa kandungan-kandungan yang ada dalam asbest itu tidak baik buat pernafasan tapi kalau kita lihat di Indonesia sepertinya tidak ada masalah jadi malah banyak atap-atap rumah saya kemarin saya beli atap juga mau masang di lantai dua itu awalnya memakai apa pada akhirnya saya menggunakan asbest ya tinggal tergantung dari ini karena memang dari kita tidak ada aturan yang memaksakan tidak ada aturan yang menyatakan juga bahwa tidak boleh menggunakan asbest atau tidak boleh menggunakan apa kalau di sana karena memang ada aturannya dan memang diatur menyatakan tidak boleh atau dibatasi maka kalau tidak salah dua tahun sekali harus diganti kalau di sana itu aturan dua tahun atau tiga tahun sekali secara berkala harus diganti nah itu menjadi pertimbangan ketika melihat properti atapnya atap asbest catnya catnya gini-gini nah itu bisa menurunkan nilai investasi ketika melakukan analisis nah ini contohnya masih di Citra Majajaya mohon maaf saya bukan bukan perwakilan dari apa namanya dari Ciputra saya tidak dibayar oleh Ciputra tapi kalau Pak Ciputra mau bayar saya boleh saya gunakan bahan Citra Majajaya ini untuk 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 kasus contoh kasus dalam pembelajaran gitu ya ini juga Monika saya nggak tahu siapa gitu ya jadi nanti kalau ada ada yang mau ngisengin Mbak Monika ini silahkan gitu ya tapi jangan bilang dari saya Mbak Monika juga nggak kenal saya juga saya ngambil di internet ya jadi ini spesifikasi teknis rumah yang dibangun itu tadi di Citra Majajaya gitu ya disini sudah cukup informasi untuk menggambarkan apa namanya menggambarkan memberikan gambaran secara eksterior dan secara interior gitu ya rumah tersebut kita lihat misalnya fondasinya batu kali kemudian strukturnya beton bertulang kemudian berarti dia apa namanya struktur fondasinya itu untuk yang tiang-tiang kolom-kolomnya itu semua dicor cor beton gitu ya beton bertulang itu berarti dia di dalamnya menggunakan besi tapi disini nggak ada informasinya besinya besi berapa nih kalau untuk untuk fondasi dia harusnya minimal besi 10 atau besi 12 gitu ya nggak boleh kurang dari itu misalnya seperti itu nah dindingnya dia menggunakan campuran bata sama hebel gitu ya di plaster aci dan di cat pagar belakangnya menggunakan batako expose dia tidak menggunakan hebel untuk pagar belakangnya gitu ya plafonnya dia menggunakan gipsum untuk ruang dalam gipsum gipsum oh iya di rumah saya juga menggunakan gipsum GRC untuk kamar mandi atau teras atau overstack gitu ya jadi kenapa menggunakan GRC di kamar mandi teras sama overstack karena GRC itu tahan air gitu ya jadi kalau misalnya dia di teras ada air hujan tempias misalnya dari atap bocor atau misalnya dari overstack atapnya itu kena cipratan air itu nggak masalah nah kalau gipsum itu kena air dia langsung langsung berubah warnanya gitu ya jadi basah gitu kayak kertas basah tapi gipsum itu lebih ringan lebih ringan dan lebih lebih mahal sih gipsum itu daripada GRC GRC itu lebih murah dibandingkan triplek lebih bagus menggunakan gipsum gitu ya kemudian dari lantainya lantainya sudah cukup bagus nih ya menggunakan ukuran 60x60 jadi rumah itu terasa besar terasa luas gitu tidak terlalu banyak nut-nut yang ada di lantai gitu ya jadi menggunakan lantai yang ukurannya 60x60 ini sangat luar biasa nih kemudian untuk teras depannya dia nah ini untuk teras depannya dia menggunakan keramik 30x30 kamar mandi 20x20 ini standar ya standar semua ini untuk carportnya dia menggunakan rabat beton dan koral sikat rabat beton itu dia ngecor beton itu untuk jalan beton-beton kasar seperti itu dicor gitu atapnya sudah menggunakan bajaringan jadi dia kalau kita lihat dari sini dia full menghindari penggunaan kayu dia full menghindari penggunaan kayu dengan asumsi menghindari adanya rayap jadi dia untuk rangka atapnya menggunakan bajaringan strukturnya menggunakan beton jendelanya menggunakan jendela sama kusennya dia pakai aluminium semuanya jadi dia full tidak menggunakan kayu sama sekali ini menghindari rayap permasalahan rayap pintunya dari kusen aluminium daun pintunya menggunakan ini bla bla pintu lainnya double triplex ini dia biasanya rangka pintunya itu aluminium nanti depan belakangnya itu terbuat dari triplex gitu ya double triplex depan belakang dilapis melamin gitu ya untuk kamar mandi dilapis melamin supaya kalau terciprat dengan air tidak basah gitu ya sanitasinya kloset duduk bak mandi fiberglass oh dia masih menggunakan bak mandi fiberglass jadi masih model yang lama ya kalau beberapa rumah yang ada saat ini dia menggunakan shower gitu sudah tidak menggunakan lagi bak mandi jadi untuk menghemat air gitu nah kita lihat disini untuk instalasi airnya air bersih standar pump jadi si Citra si Putra sudah memfasilitasi adanya instalasi air bersih gitu ya dia memiliki fasilitas pengolahan air bersih IPAL instalasi pengolahan air bersih jadi si pemilik rumah ini sudah tidak perlu lagi bikin sumur bor untuk mendapatkan air bersih gitu ya nah kita juga tidak tahu kondisinya sumur bor air di daerah maja itu seperti apa dan kita juga mungkin di awal-awal penggunaan air pump itu masih sangat bagus tapi ketika nanti sudah mulai banyak atau sudah mulai ramai penduduk nanti mungkin apa ya namanya airnya jadi kecil karena rebutan gitu ya karena tekanan tekanan di IPAL tidak tidak sebanding dengan yang ditarik oleh masyarakat yang penggunanya gitu ya nah penerangan jalan umum kabel udara berarti dia masih menggunakan kabel-kabel di atas gitu ya dia kabel-kabel masih di atas ada beberapa kluster atau beberapa perumahan yang dia menggunakan kabel tanam jadi di lingkungan perumahannya kompleknya itu sudah nggak ada kabel bersliwuran di atas kabelnya semua di bawah tanah ditanam drainase terbuka jalannya 8 meter 8 meter itu cukup untuk 2,5 mobil ya lumayan besar itu lumayan besar kawasan tanpa pagar dan ada children playgroundnya silakan Anda yang mau berinvestasi di Citra Majajaya barangkali nanti ketika Anda sudah lulus Anda sudah mulai ini Anda mau ngambil mau ngambil apa namanya KPR gitu ya Anda sudah bekerja di Kementerian Keuangan mau ngambil KPR kalau Anda tidak bisa afford di daerah Bintaro dan sekitarnya Bekasi dan sekitarnya Anda bisa lari ke daerah Majajaya ini kayaknya kalau misalnya direkam terus disampaikan ke Pak Ciputra ini saya bisa dapat ya barang 2,5% Jakat oke terkait analisis properti kira-kira seperti itu gambaran secara umumnya kita coba buka sesi tanya silakan silakan Mas siapa nih Seno Pak 4,27 Mas Seno silakan Mas Seno ini Pak izin bertanya terkait apa namanya penyelesaian infrastruktur yang dia tuh salah strategi atau gagal seperti itu Pak nah itu gimana ya Pak penyelesaiannya misalkan kayak pembangunan jembatan nah itu waktu pada saat pembangunan fondasi itu mungkin dia salah habis itu membangun fondasi lagi di sebelahnya nah fondasi sebelumnya itu penyelesaiannya seperti apa karena kalau saya lihat dari apa ya contoh-contoh kayak di lapangan gitu ada jembatan ikonik di daerah Jambi itu namanya Gentalarasi itu fondasi yang dibangun itu yang di kiri sepertinya kayak salah strategi jadi dibiarkan seperti itu aja terus yang sebelahnya baru dibuat fondasi yang baru untuk jembatannya nah penyelesaian untuk yang fondasi yang lama itu apakah biar dibiarkan seperti itu saja ataukah ada langkah lain jadi ada beberapa asumsi yang pertama asumsinya adalah ketika dia membuat fondasi di awal ternyata ketika ke bawah nah itu tadi dia menemukan suatu subsurface atribut misalnya ternyata banyak batuan yang sulit ditembus yang kalau seandainya dia memaksakan untuk membangun fondasi tersebut maka dia akan menimbulkan kos yang lebih besar apabila dia memindahkan lokasi fondasi tersebut misalnya ya digeser sedikit gitu nah kos yang sudah keluar untuk membangun fondasi yang setengah jadi tersebut ya akan dibebankan menjadi kos total proyek secara keseluruhan gitu kan ya itu asumsi pertama asumsi kedua bahwa ternyata ketika dia mau membangun fondasi di situ ya sebenarnya intinya bisa dari sisi kesalahan melakukan analisis bisa jadi dari sisi kesalahan perhitungan teknik misalnya seperti itu ternyata ketika dia membuat fondasi di situ ternyata itu tidak cukup kuat atau misalnya dari sisi spesifikasi teknis salah tidak cukup kuat untuk menahan misalnya jebatan tersebut harus lebih dekat gitu ya makanya kan kayak misalnya kalau Anda lihat di lengkung ikoniknya LRT itu yang melengkung yang dibuat oleh apa namanya insinyur yang ibu-ibu yang LRT di di pancoran itu itu kan bikinnya kayaknya cuma gitu aja tapi mikirnya untuk memastikan bahwa konstruksi tersebut kuat layak dan bisa melengkung melayang seperti itu itu untuk memastikannya perlu pertimbangan perlu perhitungan yang sangat sangat luar biasa bisa jadi itu dari sisi dari sisi kesalahan pada saat melakukan analisis pemetaan di awal survei bisa jadi ketika dia membangun dia menemukan beberapa permasalahan yang kalau seandainya diteruskan maka itu bisa mempengaruhi proyek secara keseluruhan maka kos yang sudah dikeluarkan untuk membangun tersebut yaitu yang pertama bisa dia teruskan sampai di batas itu kemudian dia menambah perkuatan itu yang pertama yang kedua bisa dia tinggalkan dan dia membuat yang baru yang ketiga dia bisa membongkarnya contoh lagi saya kasih itu ketika membangun terowongan KCIC kereta cepat Jakarta-Bandung itu ternyata berpapasan dengan tiang LRT jadi terowongan itu posisinya berada di bawah fondasi tiang LRT yang sudah dibangun terlebih dahulu dan itu tidak ada koordinasi antara si kontraktor yang bangun LRT dalam hal ini Adikarya dengan yang bangun KCIC nah ketika jalan apa namanya terowongan itu dibangun dia pindah dari lajur kiri ke lajur kanan itu dia melewati jalan tol Cikampe di bawah dimana si KCIC ini harus bisa memastikan bahwa ketika dia membangun terowongan itu struktur jalan tol ini tidak terganggu yang pertama yang kedua ketika dia membangun terowongan di bawah tiang LRT ini dia harus bisa memastikan bahwa tiang ini tidak terganggu struktur fondasinya akhirnya yang terjadi adalah KCIC mengeluarkan ekstra kos untuk membongkar tiang LRT kemudian mereka membangun terowongan kemudian mereka memasang kembali tiang LRT tersebut dengan beberapa perkuatan-perkuatan di abutmen di fondasinya tersebut itu ekstra kos yang harus dikeluarkan karena adanya ketidakadanya koordinasi antara dua pembangunan tersebut gitu jadi yang seharusnya misalnya dia tidak perlu mengeluarkan dia hanya perlu mengeluarkan dana untuk mengebor ternyata dia harus mengeluarkan dana untuk menurunkan dulu tiang LRT kemudian dia membongkar membongkar fondasi beton yang sudah dicor sudah ditanam sama pihak adikarya dibongkar itu kan nah kemudian dia ngebor dulu ke bawah ngebor di bawah dia bikin perkuatan di terowongan itu setelah terowongan itu kuat kemudian dia padat apa atasnya itu di bagian surface-nya itu dipadatkan kembali baru dipasang kembali itu tiang ada 4 atau 5 tiang itu yang dibongkar sama KCIC dan itu nilainya tidak sedikit itu ya itu sangat mempengaruhi nilai itu ekstra cost-nya kalau tidak salah sampai ratusan miliar untuk membongkar dan memasang kembali itu tapi karena proyeknya si proyeknya si KCIC ini sampai triliunan maka nilai segitu tidak ada masalah buat mereka gitu mungkin hanya 1 sampai 5 persen lah proyek membongkar tapi kalau dibandingkan dari sisi LRT ketika membongkar itu maka nilainya akan sangat signifikan karena proyek LRT tidak sebesar KCIC jadi seperti itu nah perlakuannya tinggal itu tadi mas seharusnya kalau dari sisi accounting kalau dari sisi accounting ketika dia membongkar segala biaya yang dikeluarkan itu nanti akan dikapitalisasi karena nanti akan ada tambah kurang pekerjaan juga CCO gitu ya tambah kurang pekerjaan misalnya dia yang harusnya disana bikin tiang ternyata tidak perlu bikin tiang setelah ini yang disana dia harusnya tracknya normal ternyata dia harus membuat perkuatan karena misalnya kontur tanahnya yang labil seperti itu itu nanti akan akan menjadi tambah kurang di adendum kontrak kontrak kerjasamanya itu kira-kira seperti itu mas Eno jadi nanti perlakuannya ya tinggal dari merekanya apakah mau dibiarkan daripada ini ya jadi bahasa teknisnya itu cut loss daripada mereka nerusin tambah rugi mendingan mereka cut meskipun mereka udah loss tapi mereka cut mereka bangun yang baru jadi itu jadi tambahan ekstra cost gitu kalau misalnya ini tetap mereka teruskan maka bisa jadi mereka akan menanggung cost yang besar misalnya apa kegagalan struktur jembatannya roboh atau seperti itu misalnya kira-kira kira-kira seperti itu mas Eno ada yang mau didiskusikan lagi silahkan bertanya pak ya silahkan mbak tiara terkait yang aspek interior tadi itu pak itu kayak misalkan tirai terus karpet itu hanya mempertimbangkan kondisinya baik atau tidak atau juga mempertimbangkan seperti merek itu tergantung dari selera investor ya emang ini bedanya cowok sama cewek kalau nanya kalau cowok nanyanya eksterior kalau cewek nanyanya interior jadi itu kembali ke preferensi artinya gini ketika kita mau berinvestasi maka hal-hal yang sifatnya bisa kita kurangi dalam biaya investasi tersebut itu menjadi hal yang positif ketika misalnya Mbak Tiara mau beli rumah second ternyata rumahnya itu sudah ada tirainya sudah dikasih bonus AC-nya sudah dikasih sudah daripada dia nanti bongkar AC lagi sudah nanti AC-nya buat bapak aja nanti saya gratisin apa saya tambahin harga 500 ribu dapat bonus AC harganya tambahin 500 ribu itu bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai investasinya kalau misalnya ternyata kita lihat ternyata tirainya itu bermerek artinya daripada kita kita tidak perlu menambah menambah kos lagi untuk mengeluarkan membeli tirai atau untuk membeli karpet sehingga itu menjadi kelebihan bagi si investor sebenarnya dari sisi eksterior sebenarnya itu kalau misalnya kita misalnya gini Anda masuk Anda dapat AC misalnya merek Samsung sama Anda dapat AC merek yang abal-abal otomatis dari sisi investor wah ini kayaknya merek abal-abal nih kalau misalnya dipakai ini malah jadi cost buat kita karena misalnya wattnya besar listriknya tidak hemat listrik daripada itu ya digratisin tapi mendingan kita ganti tapi kalau misalnya Anda masuk sudah dapat misalnya yang merek yang bagus paling tidak itu mengurangi cost investasi Anda untuk membeli dan memasang AC misalnya seperti itu nah syukur-syukur misalnya interior yang kita dapatkan itu misalnya bermerek bermerek atau sudah ready ready to use itu mengurangi biaya investasi yang perlu kita ini jadi itu sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan nilai interior sebenarnya ya jadi kalau bermerek tidak bermerek itu ya tergantung preferensi kalau tipikal kita kita tidak terlalu mempertimbangkan merek yang penting ada tiranya sebenarnya tidak ada masalah gitu kan ya itu kira-kira efeknya nanti ke ini saja sih ke kapitalisasi biaya investasi gitu nilai investasinya baik terima kasih Pak silahkan ada lagi izin mengatkan Pak mau tutup portal oh iya oke silahkan jadi terkait dengan analisa properti analisa pasar saya kira tidak terlalu sulit mungkin Anda bisa membayangkan Anda bisa memposisikan diri Anda sebagai investor gitu ya jadi nanti ketika misalnya Anda Anda menghadapi sesuatu ini kira-kira kalau ketika Anda mau melakukan investasi kira-kira apa yang perlu Anda pertimbangkan nah itu Anda bisa memposisikan kalau misalnya Anda Anda untuk mempermudahnya itu Anda memposisikan diri dari sebagai dua subjek gitu ya yang pertama Anda Anda adalah investor rumah hunian yang kedua Anda adalah investor misalnya proyek-proyek infrastruktur atau proyek-proyek properti yang misalnya dari sisi badan hukum gitu ya proyek properti atau proyek apartemen gitu ya atau paling gampang proyek properti lah gitu nah Anda membayangkan di situ kalau misalnya tingkat hunian yang Anda cari apa misalnya kalau dari sisi market ya berarti Anda cari fasilitas Anda cari lokasi misalnya ya seperti itu kalau dari sisi ini Anda lihat interiornya kemudian Anda lihat eksteriornya kontur kalau misalnya dari sisi surface sama subsurface ya surface mungkin nggak terlalu ini gitu ya kalau subsurface mungkin Anda perlu mempertimbangkan kira-kira air di situ nah kalau kayak di citram aja tadi subsurface nggak penting gitu ya karena sudah ada akses air dari pump gitu kan ya nah kecuali kalau misalnya di situ ternyata air tidak ada air dari pump sumber airnya maka airnya sumber bor gitu nah itu Anda perlu mempertimbangkan subsurface gitu nah kalau misalnya Anda dalam konteks investor proyek konstruksi maka surface dan subsurface itu menjadi hal yang utama buat Anda misalnya kayak tadi Anda membangun jembatan ternyata ketika Anda membangun lagi ngali fondasi nggak tembus-tembus misalnya kan keras atau kalau seandainya dia dibor terus digali terus maka itu di bawah akan menjadi tanah lunak penurunan kalau Anda bangun fondasi di situ menjadi berbahaya kira-kira seperti itu Mas Heno nah itu bisa jadi pertimbangan oke kita pindahkan kita geser ke sebelahnya yang mendapat misalnya tanah keras atau tanah pasir jadi itu yang yang menjadi pertimbangan nah untuk untuk lebih mudah menganalisis Anda memposisikan sebagai dua 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 subjek itu karena itu perbedaannya sangat sangat-sangat mencolok gitu ya kalau Anda berinvestasi di hunian sama Anda berinvestasi di dunia usaha gitu ya itu sangat-sangat berbeda seperti itu kira-kira izin bertanya Pak silakan siapa nih Dewa Pak oh iya Mas Dewa kalau terkait analisis bahan itu juga misalnya kedatangan bahan itu misalnya sekarang ini di masa pandemi ya Pak terus kan ada beberapa bahan-bahan yang mungkin terbatas karena ada misalnya PSBB jadi memperlambat waktu pembangunan ada juga yang bahannya dari luar negeri terus ada masalah dengan perizinan dari negara itu kan artinya kan menimbulkan kos artinya ada pekerja yang dibayar dobel sedangkan kalau terat kan juga ada biaya kompensasi misalnya targetnya satu tahun lebih berarti kan juga ada biaya kompensasi kalau kayak gini kan tidak bisa diduga dari analisis yang pertama tiba-tiba ada COVID kalau gitu dari pihak kontrakturnya sama pemilik apa ya investornya gimana ya Pak ya jadi ya memang kondisi COVID ini memang merubah seluruh peta investasi dunia gitu ya artinya hal-hal yang awalnya diprediksi jangankan peta investasi dunia kalau kondisi ekonomi yang kita sudah prediksi bertumbuh aja sekarang kan menjadi negatif semua kan bahkan sampai di kuartal 4 ini pun kemarin prediksinya menteri keuangan masih negatif satu negatif minus satu gitu ya artinya memang ya ini pandemi ini kejadian luar biasa kejadian luar biasa yang perlu dicermati perlu disesuaikan lagi investasinya sebagai contoh gampang sebagai contoh gampang tahun 2020 Waskita Tol Road sebagai anak perusahaan Waskita itu dia mentargetkan akan menjual dua jalan tol menjual dua jalan tol itu target dia di tahun 2020 ternyata sampai saat ini sampai bulan November yang awalnya dijadwalkan penjualan pertama bulan Juli sampai sekarang penjualan jalan tol pertama itu pun belum tereksekusi karena apa sulitnya mencari bayar jadi awalnya diprediksi di bulan-bulan sekitar Maret April itu sudah dapat bayar ternyata mereka baru dapat bayar di sekitar bulan Agustus mereka dapat bayar di sekitar bulan Agustus mereka proses 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 yang targetnya bulan September sudah tanda tangan kontrak tapi ternyata sampai sekarang itu masih belum belum eksekusi gitu ya ya karena berbagai macam pertimbangan yang awalnya dia misalnya misalnya dia mau jual satu triliun ternyata enggak ada bayar yang mau jual satu triliun enggak ada bayar yang mau beli satu triliun kondisi pandemi ini kan orang pada simpen uang semua enggak mau buang uang semua nah tapi mereka dikejar oleh target harus menjual gitu kan nah ada yang nawar 600 enggak dikasih habis itu enggak ada yang nawar ada yang nawar lagi 700 ya tetap dijual rugi tapi ya memang pada saat itu the best option the best penawaran itu ya cuma sebatas itu karena kondisi pandemi ini dan itu memang memerlukan analisis yang artinya dari sisi makro makro ekonomi asumsi-asumsi yang digunakan misalnya tingkat suku bunga rate inflasi dan segala macam itu pasti berubah dengan berubahnya tingkat apa namanya asumsi-asumsi makro maka analisis ekonomi terutama analisis keuangan itu akan menjadi berubah semua nah dampaknya apa sama kayak KCIC kemarin beberapa ahli-ahli yang harusnya tenaga ahli yang didatangkan dari China enggak bisa masuk ke Indonesia akhirnya pekerjaan sempat terhenti selama beberapa bulan karena warga negara asing yang dari China yang menjadi operator utamanya di sini itu enggak bisa masuk gitu ya di awal-awal pandemi kemarin bulan Maret sampai Juli itu mereka enggak bisa masuk ke Indonesia akhirnya proyek sempat stuck sempat berhenti akhirnya mereka tetap menjalankan proyek tapi dari sisi infrastrukturnya membangun bangun bangun relnya kalau itu kan enggak perlu tenaga dari China itu kontraktor Indonesia juga bisa ngecor betonnya bikin pre-case-nya kemudian apa namanya membangun fondasinya tapi kalau untuk yang teknologinya misalnya ngebor apa namanya terowongannya kemudian dia apa teknologi kereta api dan segala macamnya itu menjadi berhenti semua kemarin dan itu merupakan salah satu risiko investasi adanya kondisi force mayor apa pandemi ini menjadi menjadi risiko dari investasi tersebut ya memang dua-duanya dirugikan dari sisi kontraktornya dirugikan dari sisi investor dirugikan dari sisi investor dirugikan otomatis nilai investasinya menjadi lebih besar keuntungan yang mereka dapatkan lebih kecil dari sisi kontraktor dirugikan karena cost-nya menjadi lebih besar pekerjaan menjadi lebih lama sehingga mereka tidak bisa mengalokasikan kegiatan untuk kegiatan lainnya gitu jadi memang kondisi kondisi pandemi ini memang sangat 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 signifikan sekali justru ya itu tadi kondisi ekonomi kita statusnya masih resesi masih negatif gitu ya kuartal 4 ini diprediksi masih negatif sama kemarin Bu Menteri saya ingat kemarin masih negatif 1 kalau tidak salah jadi ya memang perlu upaya untuk menggenjot sektor perekonomian kira-kira seperti itu Mas Dewa baik Pak terima kasih oke sudah jam 11.10 mungkin kita siap-siap untuk Jumatan kali ya kita akhiri saja nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lebih lanjut silahkan Anda gunakan fasilitas Whatsapp terima kasih atas atensinya insya Allah minggu depan kita mohon 7 menit tudus kita akan melakukan oke demikian terima kasih Wabila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Sampai jumpa